10 Rekomendasi Tempat Makan Enak di Bandung Anda pasti sudah familiar dengan kuliner yang satu ini jika Anda tinggal di Bandung dan sekitarnya. Di Cuan Ki Serayu, Anda dapat menikmati bakso atau batagor khas Bandung. Menarik untuk diketahui bahwa di balik kata Cuan Ki terdapat makna cari uang jalan kaki. Konon, pedagang ini dulunya menjajakan makanannya menggunakan gerobak yang berkeliling. Sementara itu, Serayu adalah nama tempat penjualan makanan tersebut. Keunikan kuliner Bandung ini terletak pada harganya yang terjangkau, sehingga menarik minat banyak orang. Jika Anda melihat namanya, Anda pasti dapat menebak di mana letak mie kocok Persib ini. Dan memang benar, mie kocok ini dinamakan demikian karena lokasinya yang berada di Stadion Persib. Selain sudah terbukti kelesatannya, mie kocok Persib telah ada sejak tahun 1963 dan menjadi salah satu legenda mie kocok di Bandung. Dengan harga sekitar Rp25.000, kita sudah dapat menikmati mie kocok Persib dengan tambahan kikil dan iga yang lezat. Apakah Anda pecinta Batagor? Jika ya, saat berlibur di Bandung adalah saat yang tepat. Batagor Haji Isan dianggap sebagai salah satu perintis makanan khas Bandung. Batagor Haji Isan telah berdiri sejak tahun 1970-an dan saat ini memiliki banyak gerai yang tersebar di berbagai lokasi di Bandung. Salah satu keunggulan Batagor Haji Isan adalah tekstur Batagornya yang renyah di luar namun sangat lembut dan lezat di dalam. Anda dapat menikmatinya dengan sambal kacang pedas atau dengan sambal yang dituangkan di atasnya, yang pasti memberikan kenikmatan yang tiada tara. Nasi Timbel Bawean telah menjadi salah satu kuliner legendaris di Bandung sejak tahun 1985. Kelezatannya sudah teruji dan diakui oleh banyak orang. Nasi Timbel dapat dinikmati dengan beragam pilihan lauk seperti ayam goreng, aneka pepes, perkedel, tempe, tahu, dan sayur asem. Selain itu, Anda juga dapat memilih jenis nasi yang ingin digunakan, apakah nasi putih atau nasi merah. Salah satu kupat tahu yang wajib dicicipi di Bandung adalah kupat tahu gempol, yang katanya terkenal berkat rekomendasi dari Kang Emil saat ia berada di Bandung. Kupat tahu gempol memiliki keunikan dengan menggunakan kerupuk terasi yang berwarna merah. Karena rasanya yang lezat dan reputasinya yang terkenal, disarankan untuk datang lebih awal jika ingin mencicipinya, karena kupat tahu gempol selalu ramai pengunjung, meskipun lokasinya agak jauh dari jalan raya. Salah satu tempat makan sebelak yang pernah menjadi viral di kota Kembang adalah sebelak sultan, yang terkenal dengan bumbunya yang enak dan pas. Topping yang ditawarkan oleh sebelak sultan juga mengikuti tren terkini dan sangat beragam. Dengan adanya pilihan isian dan topping yang beragam, pengunjung dapat memilih berbagai jenis sesuai dengan preferensi mereka. Beberapa pilihan termasuk cireng, makaroni, pentol, bakso, sosis, siomai, cilok, ceker, dan tulangan ayam. Tingkat kepedasan juga dapat dipilih sendiri sesuai dengan tingkat kekuatan yang diinginkan. Tokoyu Bandung adalah sebuah tempat kuliner yang melegenda dan memiliki suasana unik dengan sentuhan klasik. Kabarnya, Tokoyu telah berdiri sejak tahun 1947. Tokoyu merupakan sebuah restoran yang menghidangkan berbagai makanan khas Indonesia dan masakan Cina. Salah satu menu yang menjadi favorit di sini adalah yaminya. Warung Bueha merupakan salah satu warung makan legendaris di Bandung. Di sini, terdapat banyak pilihan makanan lezat yang disajikan. Warung Bueha berlokasi di dalam pasar tradisional Cihapit, tepatnya di pojok kanan pasar. Dengan interior yang kuno, warung Bueha dikabarkan telah berdiri sejak tahun 1943. Selain terkenal dengan kebersihannya, warung Bueha juga terkenal dengan harga yang sangat terjangkau. Meskipun lokasinya mungkin tidak strategis, warung ini selalu ramai dengan penggemar setianya. Apakah Anda menyukai sate? Jika ya, maka saat berlibur di Bandung, Anda harus mencicipi sate Maulana Yusuf. Di sini, Anda akan menemukan berbagai jenis sate, termasuk sate sapi, ayam, dan kambing. Sate Maulana Yusuf terkenal dengan cita rasa yang gurih dan dagingnya yang tebal namun tetap lembut. Salah satu alasan mengapa warung sate Maulana Yusuf menjadi pilihan kuliner Bandung yang wajib dicicipi adalah karena telah berdiri sejak tahun 1985. Keberadaannya yang sudah lama menegaskan reputasinya sebagai tempat yang layak untuk menikmati sate yang lezat di Bandung. Untuk Anda yang vegetarian resto, kehidupan tidak pernah berakhir pasti jadi pilihan tempat makan ketika di Bandung. Resto ini didirikan pada 2012 oleh Bapak Andreas dan teman-temannya. Restoran ini menawarkan dua jenis sayuran dengan berbagai menu seperti orak-arik sayur, bakmi jagung, tumis kangkung, sayur tahu putih, dan lainnya. Lauknya terbuat dari sari kedelai dan jamur dengan rasa mirip daging. Harganya terjangkau, mulai Rp 7.000 per lauk. Paket favorit adalah nasi dengan empat macam sayur seharga Rp 12.000. Ada juga oleh-oleh berupa kerupuk kehidupan dengan harga mulai Rp 42.000 per toples.